Intro Halo, perkenalkan saya Junaidi, saya salah satu dosen di Universitas Rahaja pada program studi teknik informatika dan mengajar mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk mahasiswa semester akhir Teman-teman, ini adalah kelas digital learning kita di mana teman-teman bisa menyaksikan, menonton materi ini kapanpun dan dimanapun Nah, tema kita kali ini, kita akan membahas soal Software Quality Assurance karena software quality assurance bagian dari sub-pembahasan kita dalam rata kuliah rekayasa perangkat lunak Teman-teman, untuk bisa melakukan sebuah software quality assurance A, teman-teman harus menguasai apa itu yang namanya jenis-jenis kesalahan karena pada intinya, menilai suhu kualitas sebuah software berarti mencari apakah software itu memiliki cacat atau kelemahan pada sisi-sisi tertentu Nah, ada tiga hal jenis-jenis kesalahan yang wajib teman-teman kuasai Yang pertama adalah error Yang kedua adalah bug Dan yang ketiga adalah defect Nah, kata-kata ini Tiga jenis kesalahan ini tidak seluruhnya familiar di kalangan masyarakat Seperti teman-teman tahu sekarang bahwa kata-kata error itu sudah cukup familiar di kalangan masyarakat Bahkan, error terkadang menjadi sebuah candaian sebuah belian untuk menggambarkan kondisi tertentu Misal, teman-teman terjadi keterlambatan dalam berpikir atau mengambil keputusan kita cenderung mengatakan dia error Nah, yang sebenarnya error pada sebuah software itu adalah sebuah kesalahan yang terjadi pada tahapan development Jadi, sebelum tahapan implementasi Contohnya begini kan, teman-teman Nah, teman-teman membuat sebuah program lalu sudah selesai dan ingin diimplementasikan sebelum masuk ke tahapan implementasi maka siswa itu harus melalui tahapan testing Nah, pada tahapan testing terdapat sebuah kesalahan yang didapat pada terutinya sebuah program tidak bisa dilanjutkan Nah, itu biasanya disebut dengan sebuah error Nah, lalu bagaimana ketika ada kelemahan kesalahan yang terjadi pada tahapan implementasi Nah, saya yang kedua, saya bahas soal bug Bug itu adalah sebuah kelemahan sebuah cacat pada software yang terjadi pada tahapan implementasi dan bisa berdampak pada ketidaklayakan software Contoh sebuah bug begini, teman-teman Misal, teman-teman membuat sebuah aplikasi dan untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut tentunya harus melalui sebuah prosedur login Di mana prosedur login pastinya dong teman-teman harus memasukkan yang namanya username dan password Nah, ketika username-nya benar dan password-nya benar maka otomatis kalian berhasil masuk ke sebuah sistem dan itu sesuatu yang wajar Nah, yang tidak wajar adalah ada orang tertentu yang berusaha masuk ke dalam sistem tanpa melalui prosedur login tanpa menggunakan username dan password yang terdaftar tetapi dia berhasil masuk Nah, kalau itu terjadi berarti sistem itu memiliki sebuah bug atau sebuah celah kelemahan di mana sistem itu bisa diakses tanpa prosedur resmi Nah, itulah sebuah bug itu sebabnya sebuah software terkadang mengalami upgrade gitu ya misalnya dari versi 1 menjadi versi 2 atau versi 2 menjadi versi 2.1 Nah, itu pasti dalam histori upgrade itu ada celah-celah kelemahan yang berusaha dibutuh pada versi sebu setelahnya sehingga cara yang sama untuk masuk ke dalam sistem tadi tidak bisa lagi dilakukan ketika sebuah sistem sudah diagreng gitu Nah, kesalahan yang ketiga jenis kesalahan yang ketiga adalah defect nah, defect ini adalah jenis kesalahan yang paling berbahaya teman-teman karena jenis kesalahan ini ya seperti apa ya siluman dia salah tetapi tidak terlihat salah oke dia salah tetapi tidak terlihat salah tetapi dampak dari defect ini akan sangat membahayakan kinerja sebuah sistem atau merupakan si pengguna contoh sederhana begini teman-teman bermaksud menghitung jumlah barang misal teman-teman membuat sebuah sistem penjualan tentunya teman-teman masukin dong kode barangnya kemudian secara otomatis muncul nama barang dan harga barang betul ya dan teman-teman diminta memasukkan jumlah nah, ketika jumlahnya misalnya jumlahnya 10 piece harganya 1000 nah, jumlah totalnya berarti 10 x 1000 maka totalnya menjadi 10 ribu nah, itu rumusnya adalah harga satuan dikali jumlah barang sama dengan 10 ribu nah, simbol perkalian yang digunakan harusnya simbol asterik atau yang logo bintang itu ya tetapi karena kelelahannya seorang proyek baru simbol bintang ditulis dengan simbol tambah atau plus apa yang terjadi? hasilnya bukan 10 ribu tetapi hasilnya 1010 nah, coba teman-teman membayangkan itu nah, yang harusnya kita tagih sebesar 10 ribu tetapi karena kesalahan tagih yang tidak terlihat salah kita termenanginya 1010 berarti terjadi kekurangan pembayaran sebesar 9 ribu kurang nah, itu berdampak pada kerugian pada sebuah perusahaan bayangkan kalau itu terjadi berhari-hari berbulan-bulan bertahun-tahun berapa kerugian yang menjalani oke jadi defect adalah dia salah tetapi tidak terlihat salah kalau bug terjadi pada tahapan implementasi sebuah cacat pada sistem yang bisa membayangkan sistem kalau error terjadi pada tahapan development itu materi saya seputar sovereign quality assurance yang saya bahas tentang jenis kesalahan karena maulah maulah ketika teman-teman terlibat dalam penilaian kualitas sebuah software tiga jenis kesalahan ini harus teman-teman pahami dengan baik kalau teman-teman tidak memahami tiga jenis kesalahan ini bagaimana mungkin teman-teman bisa menilai kualitas sebuah software materi selanjutnya saya akan bahas apa yang dihitung pada kualitas software tersebut apa yang ukur dan sebagainya terima kasih jenis kesalahan jenis kesalahan dari universitas saja mohon pamit selamat menikmati selamat menikmati